Nah ini ada beberapa case yang mungkin tadi sempat disinggung juga masalah geprek bensu ya. Jadi ada geprek bensu, artis terkenal, rebutan merek, terus juga pasti pernah dengar proyek-proyek di mana satu pengusaha itu atau perusahaan sudah daftar, sudah komplit, ternyata gagal untuk ikut proyeknya atau ikut tendernya, bahkan boro-boro ikut proyek, ikut tendernya aja bahkan belum bisa gitu. Terus juga ada yang bubar. Oke kita masuk ke aspek legalitas dasar. Jadi pertama legalitas dasar sebagai seorang pengusaha atau pelaku usaha, yang pertama adalah badan usaha itu sendiri gitu. Jadi badan usaha, memang tidak harus berbadan usaha bisa perorangan, cuman memang nanti kita jelasin kenapa harus akhirnya berbadan usaha, lebih baik berbadan usaha dibanding perorangan. Badan usaha secara garis besar di Indonesia ada dua, teman-teman sekalian. Jadi ada yang berbadan hukum, ada yang non-badan hukum. Berbadan hukum itu ada PT, ada PT Perorangan, ini baru ya. Kayaknya viral juga di kalangan UMKM terkait PT Perorangan ini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus yang terakhir, yang asli Indonesia ini kooperasi. Lalu kalau untuk non-badan hukum ada CV atau perseruan komanditer, firma, sama persekutuan perdata. Mungkin persekutuan perdata lumayan udah jarang yang pakai ya di Indonesia ya. Teman-teman juga mungkin masih rada asing terkait dengan persekutuan perdata. Tapi nanti boleh dijelaskan dikit-dikit dekat ini. Yang kedua, kalau sudah punya badannya, udah punya perusahaannya, badan usahanya, baru kita perlu urus yang namanya perizinan berusaha. Jadi perizinan berusaha itu secara garis besar ada tiga. Ini ada logo OSS ya. Jadi memang sekarang izin usaha itu diurusnya online semua. Jadi kalau dulu kita harus ke dinas daerah, PTSP, kalau sekarang semuanya online. Lewat website, semacam sistem gitu, terintegrasi namanya OSS. Itu dijalankan sama Kementerian Investasi dan BKPM. Dari OSS, kalau misalnya kita nanti sudah daftar di OSS, kita akan dapat tiga perizinan berusaha kita sebutnya, atau tiga legalitas lah. Tiga surat legalitas. Yang pertama ada NIB, nomor induk berusaha. NIB ini sebagai tanda daftar perusahaan. Kalau dulu mungkin teman-teman yang sudah lama menjalankan usaha, pasti pernah dengar yang namanya TDP, lalu ada izin ekspor dan import. Jadi sekarang kalau mau dapat izin ekspor dan import, ngurusnya lewat OSS. Karena dia jadi satu sama dokumen NIB ini. Jadi kalau dulu ekspor-import itu izinnya masih terpisah, di Kementerian Perdangan sendiri, kalau sekarang izin ekspor-importnya bentuknya NIB dokumennya. Lalu yang kedua ada persetujuan lingkungan. Itu sebenarnya sekarang ini ada tiga ya. AMDAL, UKL-UPL, sama SPPL. Nah, kalau untuk UMKM sendiri, khususnya skala mikro dan kecil, itu yang saya temukan memang kemudahan dari pemerintah, itu dikasih persetujuan lingkungannya yang sederhana saja, SPPL. Surat Penyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, ini kenapa saya bilang mudah? Karena dia terbit otomatis dari OSS. Jadi kalau teman-teman, mungkin sudah ada yang punya OSS juga, teman-teman ngisi data usaha di OSS, sampai akhirnya bisa terbit NIB dan sebagainya, nanti SPPL-nya itu terbit sendiri. Jadi nggak perlu sama sekali ngurus offline. Nggak perlu ke instansi sama sekali, tapi cukup di online doang, sistem bikin akun kayak bikin akun Facebook, nanti SPPL-nya, persetujuan lingkungannya kita bisa dapat. Tapi ini untuk SPPL saja. Kalau untuk AMDAL dan UKL-UPL, ini perlu ngurus ke dinas lingkungan daerah masing-masing. Lalu yang ketiga dokumennya adalah izin lokasi. Nah, ini lagi-lagi kemudahan juga buat UMKM dari pemerintah. Karena izin lokasi untuk pelaku usaha mikro dan kecil itu cukup yang namanya sekarang itu pernyataan UMK terkait tata ruang. Surat Pernyataan UMK terkait tata ruang. Cukup panjang namanya, tapi ya kita nyebut ini izin lokasi saja. Sama dia kayak SPPL, dia bisa langsung terbit otomatis dari sistemnya. Nah, yang bawahnya ini KKPR namanya. Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Uang. Jadi, kalau teman-teman khususnya yang di DKI Jakarta, DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, setahu saya itu lumayan strik. Pemerintahnya terkait zona C. Jadi, kalau misalnya teman-teman dagang, misalnya dagang kosmetik, itu nggak boleh di perumahan penduduk, nggak boleh di zona perumahan atau zona pendidikan, seperti di sekolah kayak gitu-gitu. Jadi, lumayan ketat. Nah, kalau misalnya teman-teman masih UMK, itu teman-teman langsung terbit otomatis nih izin lokasinya. Jadi, dianggapnya sesuai. Tapi, kalau udah masuknya skala menengah besar, yang modalnya udah asetnya udah di atas 5 miliar, itu nanti KKPR keluarnya. Nah, KKPR nggak terbit otomatis. Dia perlu ada pajak yang dibayar. Setahu saya, lumayan mahal. Bisa jutaan gitu. Nah, ini makanya fasilitas yang benar-benar harus dimanfaatin sama UMKM sekalian. Karena selama masih ukurannya UMKM, nggak perlu bayar KKPR yang mahal, izin lokasinya langsung terbit sendiri, terus persejuan lingkungannya juga nggak perlu ke dinas lingkungan, ngurus offline, ngirim-ngirim dokumen, tapi bisa langsung online di rumah aja, buka laptop, selama ada wifi, bisa dapat legalitas-legalitas ini. Lanjut, ketiga, aspek legalitas dasarnya, itu terkait HKKL intelektual. Jadi, ini memang nggak wajib. Kita bisa aja sebagai perusahaan atau pengusaha gitu jalan. Kita jalan aja, nggak usah punya HKI sama sekali pun bisa-bisa aja. Cuman memang baiknya kita punya HKI. Kenapa? Karena fungsi HKI yang pertama sebagai alat perlindungan untuk si pemilik, bukan hanya pemilik karya, tapi ya pemilik usaha juga gitu. Lalu, karena ini dia adalah satu, kita nyebutnya benda taberwujud, jadi ketika kita punya benda taberwujud ini, kita punya hak eksklusif. Untuk pakai si HKI ini. Misalnya, kayak teman-teman punya, misalnya saya sebagai pengusaha kopi kenangan gitu ya, brand saya udah tinggi banget nih value-nya di mata market, di mata pasar ini tinggi banget nilainya. Saya punya hak eksklusif untuk saya doang yang pakai. Saya doang yang bisa pakai brand kopi kenangan ini. Kalau orang lain mau pakai, kalau teman-teman sekalian mau pakai, bapak-ibu sekalian mau pakai, pakai brand kopi kenangan juga biar laku. Indunya kan harus bayar ke si pemilik kopi kenangan. Jadi ini nyambung ke poin ketiga, yaitu memberi manfaat ekonomi. Jadi dari HKI ini, itu kita bisa dapat uang. Misalnya lewat warah laba, atau lisensi merek, atau misalnya kayak hak kita itu, kalau misalnya ciptaan kita mau dipasarkan, ya kalau misalnya buku, misalnya kayak penerbit bukunya bayar ke kita. Jadi dari situ kita bisa dapat yang namanya manfaat ekonomi. Terus macam-macam HKI, sebenarnya cukup banyak ya. Kalau teman-teman mungkin yang udah hatam juga, itu mungkin ada lain-lain, seperti yang saya sebutkan di sini kan hanya tiga. Hak kita, merek, sama patent. Yang lainnya sebenarnya ada desain industri, ada indikasi geografis, dan ada juga yang terkait dengan teknologi itu kayak sirkuit atau tata letak sirkuit atau apa gitu, yang berkaitan banget dengan IT. Ini cuma tiga yang saya sebutkan di sini, ini yang sekiranya umum atau relevan didaftarkan sama laku usaha UMKM atau perusahaan secara umumnya gitu. Yang pertama ada hak cipta, kalau hak cipta itu jadi dia untuk karya di bidang pengetahuan, seni, maupun sastra. Termasuk juga sebenarnya di sini program komputer. Jadi saya sempat ketemu atau punya klien, kenalan itu dia perusahaan UMKM startup terkait dengan dia punya aplikasi untuk membantu tunarungu. Terkait dengan bahasa tunarungu, saya kurang paham juga penggunaannya gimana. Nah itu dia daftarkan hak cipta-nya, program komputernya gitu. Jadi teman-teman mungkin yang selain yang berdagang, kalau misalnya punya karya di bidang pengetahuan, seni, dan sastra, itu bisa daftarkan hak cipta. Termasuk juga ya kasir, kalau misalnya kasir punya platform, aplikasi Android, atau sebagainya, itu bisa daftarkan hak ciptanya. Lalu ada hak merek. Merek ini secara umum adalah tanda pengenal buat jasa atau barang yang kita perdagangkan. Jadi kalau kita punya restoran, itu kita bisa daftarkan mereknya gitu. Kan kalau misalnya nama perusahaan itu kan kurang menarik ya. Kayak misalnya Smart Legal sendiri. Nama perusahaan itu PT Kreasi Solusi Bangsa. Tapi brand kita Smart Legal. Kalau kita pakai brand yang namanya Kreasi Solusi Bangsa, kan nggak menarik ya. Jadi makanya kita pakai namanya brandnya Smart Legal gitu. Jadi merek ini fungsinya sebagai pengenal buat konsumen. Jadi ketika barang kita berkualitas, atau misalnya kalau makanan atau minuman itu enak, kalau jasa kita ternyata itu menarik, itu pasti kalau kita punya merek dengan nama yang unik, itu akan lekat di ingatan dari si konsumen. Jadi konsumennya nggak ketuker sama brand lain atau merek lain gitu. Terus yang terakhir ada patent. Kalau patent ini invensi di bidang teknologi, jadi dia penemuan-penemuan di bidang teknologi gitu. Agak bersinggungan antara patent dengan hak cipta, cuman kalau patent itu dia selama misalnya kita, invensi kita atau penemuan kita itu ada unsur menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, mempermudah hidupnya masyarakat, itu kita bisa daftarin invensi kita ke hak patent. Jadi buat teman-teman mungkin yang industri ternyata punya alat yang bisa mempermudah proses, lebih mempercepat proses produksi barang, itu bisa daftarin ke patent. Cuman selain daftar patent, kalau dari saya rekomendasinya daftarin juga hak cipta. Misalnya ternyata itu adalah program komputer ya, seperti yang saya bilang, itu program komputer bisa daftarin di patent, bisa juga di hak cipta. Kenapa didaftarin dua-duanya? Pertama, supaya dapat dua perlindungan. Kedua, kalau patent itu dia dilindunginya cuma 20 tahun, nggak bisa diperpanjang. Kalau hak cipta itu dia dilindunginya lebih panjang, 50 tahun untuk program komputer. Jadi memang dari segi waktu, tentu lebih menggunakan hak cipta. Ini saya singkat aja, nggak bisa bahas lebih lengkap ya, karena memang fokusnya badan usaha. Jadi itu sedikit terkait dengan aspek legalitas dasar. Lalu yang kedua, masuk ke topik yang kedua, mengapa perlu berbadan usaha? Oke, ini adalah alasan utama kenapa kita sebagai pelaku usaha UMKM, pengusaha perlu mendirikan perusahaan berbadan usaha, baik itu badan usaha berbadan hukum, maupun badan usaha non-badan hukum. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepercayaan. Nah ini kepercayaannya siapa? Tentunya banyak pihak. Bisa kepercayaannya partner bisnis, kepercayaannya vendor, kepercayaannya dari pihak bank bahkan. Karena biasanya bank itu agak ragu kalau kita minjem ke bank itu sebagai satu individu, perorangan. Tapi kalau perusahaan, mereka lebih yakin. Jadi kalau misalnya secara logika umum, misalnya gini, teman-teman ditawarin untuk kerjasama sama salah satu pihak. Yang satu bentuknya PT, atau sudah berbadan usaha, yang satu lagi perorangan doang. Secara kualitas, dua-duanya sama-sama hebat sebagai seorang pebisnis gitu lah ya, anggapannya. Tapi yang satu masih perorangan, satu udah PT. Teman-teman pasti pilih yang mana? Pasti pilih yang PT dong. Secara alam bawah sadar kita, oh ya saya pasti pilih yang PT dong. Orang dia udah diriin perusahaan, yang satu masih perorangan, kayak belum siap sebagai seorang pelaku usaha. Jadi makanya secara kredibilitas tentunya lebih tinggi kalau kita sebagai perusahaan atau sebagai badan usaha dibanding sebagai perorangan. Lalu tampak lebih profesional juga, dan yang terakhir lebih menarik secara psikologis. Tadi yang saya ceritakan, pasti teman-teman yang mending saya kerjasamanya sama yang udah berbentuk perseruan terbatas, dibanding saya kerjasama masih sama yang berbentuk perorangan. Lalu yang kedua, ini bisa jadi ketika kita mendirikan badan usaha, ini akan melipat gendakan profit atau keuntungan kita. Komset usaha kita bisa meningkat. Gimana caranya? Pertama, karena kita nanti ketika kita mendirikan badan usaha, kita akan lebih menarik untuk investor. Lalu kita juga bisa langsung bekerjasama dengan investor. Misalnya, saya contohkan, saya mendirikan perseruan terbatas sama partner saya. Anggaplah misalnya Mas Awir ya, saya diriin PT berdua sama Mas Awir nih. Terus ternyata model bisnis kita, apa yang kita jalankan menarik buat investor-investor gitu. Terus ada yang mau investasi 2 miliar misalnya, atau bahkan 5 miliar di perusahaan kita. Nah kalau kita bentuknya PT, si investor ini bisa buat perjanjian investasi dengan perusahaannya, bisa juga langsung jadi pemegang saham di perusahaannya saya dan Mas Awir gitu. Jadi kalau misalnya udah berbentuk badan usaha, akan lebih fleksibel buat investor itu masuk nanam modal di usaha kita gitu. Karena bisa tadi lewat perjanjian investasi, maupun ternyata, oh saya mau langsungnya jadi, saya jadi pemegang saham atau penanam modal aja langsung di perusahaannya gitu. Lalu yang kedua, bisa juga mengikuti tender project. Karena setahu saya, info dari banyak perusahaan, dari banyak pelaku usaha itu, ada beberapa tender yang itu mensyaratkannya harus bentuknya badan usaha. Bahkan ada yang spesifik langsung dibilang, saya bolehnya yang ikut tender hanya yang untuk PT aja, CV nggak boleh. Jadi walaupun CV udah badan usaha, ada beberapa tender, yang penyelenggara tendernya maunya yang ikut ya yang udah PT aja. Selain PT, mau bentuknya CV maupun firma, saya nggak bolehin gitu. Jadi itu udah syaratnya. Jadi kalau teman-teman masih perorangan, terus mau ikut tender ini, ternyata ketika ngeliat syaratnya, loh kok syaratnya harus PT, syaratnya harus CV gitu. Ini jadi nggak bisa ikut langsung, boro-boro dapet tendernya gitu ya. Orang ikut tendernya aja belum bisa, karena syaratnya ternyata nggak memenuhi gitu. Makanya saya bilang ketika bentuk badan usaha, ini bisa mendapatkan profit. Karena kita bisa lebih leluasa untuk ikut tender-tender di banyak tempat. Lalu yang ketiga, alasannya kenapa? Karena akan membatasi tanggung jawab dari teman-teman sekalian. Kalau perorangan, kalau teman-teman masih perorangan, UMKM-nya masih bentuknya perorangan, persoarangan, usaha perumahan, perorangan gitu, itu kan pasti ketika rugi, itu ditanggung sampai harta pribadi kita. Jadi misalnya, kita ada proyek apa, ternyata rugi sampai, misalnya saya contohkan 300 juta, itu ya 300 juta itu kalau ternyata uang usaha kita, cuma ada 100 juta asetnya, ya 200 jutanya harus diambil dari uang pribadi kita. Makanya, kalau misalnya masih perorangan, aset pribadinya belum terlindungi. Kalau sudah beruntuk perusahaan, badan usaha, khususnya PT, karena dia perseroan terbatas, ya terbatas, itu kan artinya dia terbatas secara tanggung jawab. Nah kalau sudah bentuknya seperti itu, aset pribadinya terlindungi. Jadi misalnya kita bentuknya PT, saya sudah punya usaha bentuknya PT, saya rugi 1 miliar. Terus saya harus tanggung jawab sama vendor saya, misalnya saya nggak ada acara, ternyata nggak untung, saya rugi 1 miliar. Kalau misalnya ternyata aset perusahaan saya, PT saya cuma 500 juta, ya saya tanggung jawabnya 500 juta aja. 500 juta sisanya, si vendor nggak bisa nagi-nagi ke harta pribadi saya, nggak bisa misalnya saya sudah nikah, punya istri atau punya keluarga, nggak bisa tuh si vendor nagi-nagi ke saya, ke istri saya, atau bahkan ke keluarga saya, orang tua saya, kayak gitu, itu nggak bisa. Jadi makanya secara tanggung jawab, aset pribadinya lebih aman, jelas aman, dan lebih terlindungi. Yang terakhir, kita bisa ekspansi bidang usaha, ekspansi bidang usaha dalam artian jenis usahanya makin banyak. Jadi misalnya kita sekarang cuma cafe, cuma perdagangan kosmetik, atau perdagangan barang-barang IT, terus ternyata ketika kita sudah makin besar, oh kayaknya boleh dicoba usaha-usaha yang lain. Nah, di Indonesia saat ini aturannya itu ada beberapa bidang usaha yang memang hanya bisa dijalankan oleh CV atau PT. Saya contohkan, mungkin ini nggak terlalu relate sama usahanya teman-teman sekalian, tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada bidang usaha yang itu hanya boleh dijalankan oleh CV dan PT. Contohnya itu misalnya jasa keamanan swasta, itu ada banyak, ada banyak bisa penyediaan tenaga pengaman seperti security, atau mungkin konsultasi terkait dengan pengamanan, itu dia harus bentuknya PT. Lalu misalnya penyelenggara haji, itu harus PT juga. Yang lain mungkin yang rada berat, bidang usaha-bidang usaha di sisi keuangan, itu harus PT juga karena berhubungan sama OJK. Jadi, kalau teman-teman dari awal sudah punya perusahaan, misalnya PT, itu kan akan lebih leluasa. Mungkin sekarang mikirnya, saya kan belum jalanin itu, tapi kalau misalnya nanti di masa mendatang, ternyata nemu partner yang bisa jalanin itu bareng-bareng, akhirnya baru perorangan, masih belum badan usaha, kan jadi ribet persiapannya lebih lama. Untuk memulai bisnis yang ternyata bidang usahanya hanya bisa dijalankan oleh CV atau PT. lanjut. Kita masuk ke karakteristik badan usaha. Ini udah topik yang ketiga. Sebentar. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Jorjan Jino. Mungkin ntar ya. saya lanjutin dulu. Pertama, tadi saya sebutin ada badan usaha berbadan hukum. Jadi kalau badan usaha berbadan hukum itu, belum muncul semuanya. Ntar. Oke. Kalau badan usaha berbadan hukum itu, ada tiga di Indonesia saat ini. Ada PT, PT biasa, ya kita nyebutkan ya PT. konvensional aja lah. Lalu ada PT perorangan, sama yang terakhir ada kooperasi. Sebenarnya di luar ini ada yayasan, tapi kan yayasan itu non-profit. Jadi nggak bisa dipakai buat kita jalanin usaha kita. Kalau untuk PT, ini saya sebutin poin-poin penting terkait dengan PT. Kalau PT biasa, kalau bahasa hukumnya itu PT persekutuan modal, itu dia pertama tadi tanggung jawab terbatas. Jadi kalau PT ini, secara jelas si pemilik perusahaan itu dilindungi harta pribadinya. Jadi ketika dia mendirikan PT, misalnya saya sama Mas Awir tadi mendirikan PT, terus saya sama Mas Awir setor modalnya ke PT, modal untuk PT ini 500 juta. Yaudah saya sama Mas Awir tanggung jawabnya 500 juta aja. Kalaupun ternyata saya punya aset pribadi, misalnya mobil, rumah, yang nilai 3 miliar itu udah diluar dari tanggung jawab di perusahaan ini. Saya tanggung jawabnya hanya sebesar 500 juta. Jadi PT karena namanya persekutuan terbatas, jadi maksudnya adalah tanggung jawabnya terbatas. Jadi ketika misalnya digugat sama pihak manapun, vendor atau mungkin rekan bisnis, atau yang lainnya ya kalau saya punya rumah tadi, punya mobil tadi, ya saya aman tuh mobil sama rumah saya. Saya nggak dikejar sampai ke situ. Yang dikejar cuma 500 juta yang saya sumbangin di perusahaan. Sorry, bukan sumbang. Saya setorkan ke perusahaan. Jadi itu maksudnya tanggung jawab terbatas. lalu pemilik perusahaan dengan pengurus perusahaan itu berbeda. Dalam artian bisa beda orang maksudnya ya. Jadi bisa jadi pemilik perusahaan sekaligus berperan sebagai pengurus juga, tapi bisa juga pemilik perusahaan itu dia cuma jadi pemilik aja. Cuma jadi pemegang saham aja, pengurusnya beda lagi. Dia cari orang yang memang ekspert di bidang itu. Jadi misalnya saya punya modal, saya punya modal cukup nih untuk menjalankan satu usaha. anggaplah 2 miliar misalnya. Tapi saya, misalnya saya mau jalanin bisnisnya wisata atau misalnya saya agen tiket bis gitu. Tapi saya nggak terlalu experience atau nggak terlalu ngerti nih cara jalanin agen perjalanan wisata atau agen perjalanan bis itu gimana. Tapi saya punya kenalan, partner yang oh ini orang punya keahlian di sini, ini orang udah hebat, punya experience, agen banyak di agen perjalanan wisata. Yaudah, saya aja jadi pemilik perusahaannya, pemilik perusahaannya saya, saya yang punya pemegang saham, si temen saya ini, si partner saya ini saya jadikan pengurus perusahaan. Saya jadikan dia sebagai direktur, tapi dia nggak megang saham. Saya kasih doang dia gaji. Itu bisa. Jadi kalau PT itu lebih fleksibel keuntungannya di situ. Karena pemilik perusahaannya nggak harus jadi pengurus. Dan pengurusnya pun belum tentu pemilik perusahaan. Terus yang ketiga ada pembagian dividen. Jadi mungkin kalau yang atas-atas itu sebelum-sebelumnya itu yang saya sebutin keuntungannya ya kalau PT. Tapi ini mungkin karakteristik yang nggak terlalu nguntungin. Yang nguntungin juga sih dapat dividen kan dapat duit ya. Jadi perusahaannya punya omset sekian juta, sekian miliar di tahun tersebut, lalu masih ada sisa bersih, sisa-bersihnya dibagi ke para pemegang saham, para pemilik perusahaan bentuknya dividen. Cuman memang nggak untungnya adalah karena kena pajak 10% dari dividen tersebut. Jadi kalau kita dapat dividen dari perusahaan itu 500 juta ya kita setor ke negara pajaknya 10%. Dipotong kan lumayan ya 50 juta. Lalu ada PT. Perorangan. Ini yang baru tahun ini baru ada setelah UU Cipta Kerja disahkan gitu ya. Setelah Omnibus disahkan pemerintah muncul badan usaha baru namanya PT. Perorangan. Dia secara kita bilangnya secara tampak luar secara pakaian dia sama seperti perseroan terbatas yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Bedanya apa? Bedanya cuma di kata perorangannya doang. Karena dia PT. Perorangan jadi dia di dirinya bisa sama satu orang doang. kalau PT yang tadi sebelumnya itu kan didirikan minimal dua orang. Kalau yang PT. Perorangan didirikan satu orang. Jadi misalnya setahu saya sih banyak pelaku usaha itu prefer atau lebih memilih mendirikan PT. Perorangan karena saya belum punya partner yang cocok nih mas. Jadi saya mau jalanin sendiri dulu aja. Akhirnya dia diriin PT. Perorangan. Kenapa dia diriin PT. Perorangan? karena tadi karena dia PT ya Pak Kayana PT tanpa keluarnya PT dia tetap tanggung jawab terbatas juga tapi dia kelebihannya bisa didirikan satu orang doang. Jadi kalau masih merasa belum ada rekan bisnis yang bisa diajak bareng-bareng diriin perusahaan ya bisa milih PT. Perorangan ini. Cuman jadinya si pendiri satu orang ini itu dia berperan sekaligus sebagai direktur. jadi dia pemilik perusahaan tapi dia juga sebagai direktur. Mungkin teman-teman tahu komisaris juga ya kalau di PT. Perorangan itu nggak ada komisaris. Ya orang yang jalanin satu orang doang gitu. Jadi yang si pendirinya juga sebagai pengurus perusahaan. Lalu dari segi mendirikan ini lebih mudah PT. Perorangan karena dia nggak harus lewat akta notaris. Jadi kalau misalnya PT. kooperasi CV firma itu didirikannya lewat akta notaris yang kita tahu berarti ada biayanya kalau PT. Perorangan itu kita nggak lewat akta notaris diriinnya. Kita diriinnya lewat sistemnya Kemenkumham AHU kalau nggak salah namanya atau apa ya. Jadi Kemenkumham punya sistem online kita bikin akun dulu di sana di sistem online Kemenkumham tersebut daftar akun lah kayak kita bikin Facebook Instagram sebagainya terus kita bayar PNBP 50 ribu tajak penerima negara bukan tajak itu bayar ke negara 50 ribu semacam beli token kayak token listrik gitu lah ya 50 ribu baru kita bisa diriin PT ini nanti kita ngisi datanya langsung di sistem tersebut gitu jadi jadi nggak lewat akte notaris tentunya lebih murah karena kalau kita ngerjain sendiri berarti biayanya cuma 50 ribu doang nih kayak jajan aja di warkop atau di cafe gitu ya udah bisa diriin perusahaan terus yang terakhir karakteristiknya adalah dia modalnya terbatas 5 miliar karena memang PT Perorangan ini kalau yang saya lihat pemerintah mendorong pelaku usaha khususnya yang UMKM supaya bisa bisa berbadan usaha makanya dikasih PT Perorangan cuman akhirnya karena memang prioritasnya untuk UMKM modalnya maksimal 5M jadi kalau misalnya ternyata aset perusahaan kita udah 5M 1 juta nah itu udah harus jadi PT biasa nih seperti yang saya jelaskan sebelumnya PT konvensional itu nah ini ternyata mungkin teman-teman bisa mikir oh kan pengawasannya nggak ada ternyata pengawasannya nggak ada cuman di banknya ada gitu jadi misalnya teman-teman bikin PT Perorangan terus kan pasti buka rekening perusahaan tuh rekening bank rekening perusahaan di bank gitu setelah saya buka di bank A gitu ternyata itu ketika misalnya saya buka di situ dari si banknya udah diatur bahwa di akun saya di rekening saya rekening perusahaan saya itu uang yang bisa masuk jumlah uang yang ada itu ditabungkan maksimal cuman bisa 5M nggak bisa lebih dari itu gitu jadi misalnya kalau hubungannya tadi sama investasi misalnya teman-teman diriin PT Perorangan terus mau ada investor masuk lewat perjanjian investasi nanamodalnya 6 miliar atau 5 miliar 1 juta kayak tadi itu udah nggak bisa udah nggak bisa nih masuk ke rekening perusahaan jadi kalau misalnya udah jalan lama terus udah untung sampai asetnya udah sampai 5 miliar lebih sekian 100 ribu aja nah itu udah nggak bisa udah kena limit dari banknya udah kena limit di rekening perusahaannya gitu jadi ini mungkin ya kekurangannya dari PT Perorangan gitu ketiga atau yang terakhir untuk badan usaha berbadan hukum itu ada kooperasi jadi kalau kooperasi itu anggota kooperasi adalah pemilik kooperasinya sendiri pemilik kooperasi sendiri sekaligus sebagai pengguna jasa yang ditaruhkan oleh kooperasi tersebut gitu jadi kalau kooperasi ini mungkin enaknya kalau misalnya teman-teman bareng-bareng rame-rame di satu komunitas diriin usaha gitu karena kalau misalnya PT PT itu kalau misalnya pemegangnya atau pemilik perusahaannya udah nyampe 300 orang itu dia nanti jatuhnya jadi perseroan publik PT publik jadi kayak semacam emiten atau perseroan terbuka namanya cuman perseroan publik nah itu sama-sama ribet karena dia ada pengawasan dari OJK gitu jadi harus bikin pernyataan mandiri ke OJK harus nyampein laporan per 6 bulan per tahun ke OJK gitu dan diawasin langsung sama OJK jadi kalau misalnya teman-teman oh ternyata kayaknya pemegang sahamnya mau banyak banget nih dari komunitas kabupaten mana komunitas kota mana gitu ternyata lebih dari 300 yang mending diriin kooperasi gitu karena kalau kooperasi anggotanya nggak ada maksimalnya tapi minimalnya 9 orang gitu jadi kalau 300 orang ya anggotanya 300 orang 300 orang itu anggapannya adalah pemilik kooperasi sendiri gitu karena kita sebagai anggota kooperasi adalah pemilik kita dapat juga kalau di PT itu tadi dividen kalau di kooperasi namanya sisa hasil usaha gitu jadi nanti di akhir tahun kalau ada sisa uang nanti anggota kooperasinya rapat rapat anggota kooperasi terus kalau misalnya ternyata sisa uang 1 miliar mau diapain nih sisa 1 miliar nih oh yaudah kita bagi aja ke semua anggota gitu yaudah dibagi-bagi sekian persen berapa per orang dibagi silahkan kayak gitu nah ini untungnya adalah gak kena pajak jadi kalau dividen tadi kena pajak 10 persen ini bisa hasil usaha dari kooperasi gak kena pajak 10 persen tadi gitu terus prinsipnya kooperasi ya mungkin teman-teman udah belajar juga ya di sekolah PPKN tuh sering dibahas bahwa kooperasi itu mensejahterakan anggotanya sendiri gitu jadi tujuan utamanya adalah mengutamakan kepentingan anggota gimana caranya anggotanya bisa sejahtera secara ekonomi gitu lalu jenis kooperasi itu di Indonesia secara umum ada ada 5 kooperasi konsumen produsen itu industri jasa misal jasa pijat atau sebagainya lalu kooperasi simpan pinjam sama serba usaha kalau serba usaha ini gabungan dari berbagai macam kooperasi sebelumnya konsumen produsen jasa simpan pinjam gitu oke ini lanjut udah selesai untuk badan usaha berbadan hukum selanjutnya ada badan usaha non-badan hukum ada tiga sama kayak badan usaha berbadan hukum ada tiga badan usaha non-badan hukum juga ada tiga yang pertama yang pertama paling umum kayaknya paling gak asing di telinga teman-teman ya itu ada CV kayaknya banyak juga pelaku usaha yang UMKM yang masih diriin CV kalau CV itu pertama karakteristik utamanya adalah dia terdiri atas sekutu aktif dan sekutu pasif apa sih bedanya sekutu aktif sama sekutu pasif jadi kalau sekutu aktif itu dia anggapannya adalah sebagai pengurus si CV jadi dia karena namanya aktif dia aktif untuk menjalankan operasional CV mewakili CV dengan pihak luar intinya hal-hal yang berhubungan dengan mengurus CV operasional dan manajemen itu dirusnya sama sekutu aktif kalau sekutu pasif karena namanya pasif dia itu cuma setor modal doang ke CV jadi dia naruh modal doang terus dia dapat jabatan sebagai sekutu pasif tapi dia dilarang sama aturan sama peraturan penelan-penelan dilarang gak boleh ikut campur urusan CV-nya jadi ini kayak semacam investor tapi di CV namanya sekutu pasif jadi dia cuma setor uang doang ini saya punya misalnya saya punya ini saya punya tempat bangunan misalnya boleh dipakai saya jadi sekutu pasif aja di CV-nya bapak misalnya yaudah saya gak boleh ikut-ikutan ngurus tunjung ikut campur urusan CV itu saya gak boleh ngatur-ngatur karyawan ngatur-ngatur manajemen itu saya gak boleh bahkan mewakili CV pun saya gak boleh misalnya saya menghadap ke bank atau menghadap ke tanda tangan dengan partner atau rekan kerja itu saya gak boleh itu adalah sekutu pasif lalu karakteristik berikutnya adalah sekutu aktif bertanggung jawab hingga harta pribadi jadi kalau sekutu pasif itu dia bertanggung jawabnya cuman sebesar modal yang di store ke CV-nya jadi kalau misalnya kayak saya tadi saya contohin saya store modal saya cuman berbentuk bangunan doang yaudah saya tanggung jawabnya sebesar bangunan bangunan tersebut tapi kalau sekutu aktif tanggung jawabnya sampai harta pribadi memang inilah yang jadi ciri khasnya non-badan hukum jadi kalau badan hukum karena dia sudah berbadan hukum dia harta pribadi sama harta perusahaan dipisah tapi kalau non-badan hukum dia secara umum masih menyatukan masih mencampur adukan harta pribadi dengan harta perusahaan walaupun sebenarnya sudah berbentuk perusahaan lalu karakteristik terakhir dari CV adalah pembagian profit tidak kena pajak nah ini jadi kalau misalnya tadi PT kita perbandingkan langsung sama PT tadi dividen kena pajak 10% kalau di CV kita jadi sekutu aktif ataupun sekutu pasif kita bagi modal eh sorry bagi usaha bagi sisa hasil usaha kita gak kena pajak sama kayak kooperasi tadi sisa hasil usahanya gak kena pajak gitu itu untuk CV makanya saya kalau ada orang mau diriin CV pelaku usaha mau diriin CV ya saya bilang kalau memang uangnya cukup secara modal mending sekalian PT aja gitu karena secara biaya gak jauh beda CV sama PT gitu mending sekalian nambahin 1 juta 2 juta buat diriin PT sekalian karena nanggung kalau CV nantinya lalu yang kedua badungsan non-badung kum yang kedua ada firma jadi kalau firma ini kita mungkin kenalnya firma itu dipakainya firma hukum gitu ya jadi kalau firma itu memang cenderungnya itu untuk orang-orang yang menjalankan bisnisnya itu jasa jasa-jasa keahlian semacam konsultasi jadi kalau kayak konsultasi hukum firma hukum lalu ada firma akutansi firma pajak terus arsitektur juga biasanya pakai firma kalau untuk perdagangan memang umumnya CV tapi kalau firma ini saya jelaskan juga kalau tadi CV ada sekutu aktif sama sekutu pasif kalau firma dia cuma sekutu aktif aja jadi dia gak ada sekutu pasifnya semuanya aktif karena semuanya aktif tanggung jawabnya tanggung renteng atau bareng-bareng jadi misalnya saya sama Mas Awir ini sekutunya firma terus saya saya tekan kontrak sama salah satu klien ternyata rugi 5 miliar Mas Awir walaupun gak ikutan tekan kontrak tetap harus tanggung jawab bareng-bareng sama saya untuk ngelunasi 5 miliar ini nah nyambung ke yang persekutuan perdata badan usaha terakhir itu dia bedanya dengan firma adalah tanggung jawabnya terpisah jadi kalau firma itu tanggung jawabnya bareng-bareng mau yang tanda tangan siapa mau yang itu urusannya siapa ya tanggung jawabnya tetap bareng-bareng buat ngelunasinnya tapi kalau persekutuan perdata tanggung jawabnya dipisah jadi walaupun di bawah satu perusahaan satu persekutuan perdata saya sama Mas Awir misalnya gitu lalu saya tadi rugi 5 miliar kalau di firma kan Mas Awir juga tanggung jawab 5 miliar sama saya bareng buat ngelunasin kalau di persekutuan perdata Mas Awir lepas tangan yaudah kan itu yang tanda tangan kasarannya yang tanda tangan kan lu yaudah lu yang tanggung jawab buat ngelunasin 5 miliar Mas Awir gak tanggung jawab sama sekali gitu oke kita masuk ke topik terakhir ya syarat dan biaya pendirian badan usaha ini gampang banget mungkin ada teman-teman yang masih bingung caranya diri badan usaha itu gimana mungkin mikirnya ribet gitu atau butuh banyak dokumen yang diperlukan gitu enggak sebenarnya simple banget pertama kita perlu identitas para pendiri yaitu KTP dan NPWP gitu ini kan kayaknya teman-teman kalau udah 18 tahun rata-rata udah punya KTP dan NPWP ya hampir pasti punya KTP dan NPWP NPWP pun bikinnya gampang sekarang cuman tinggal di lewat online aja ke website-nya pajak itu nanti bisa terbit otomatis NPWP-nya gitu jadi kalau untuk pendiri cukup identitas KTP dan NPWP aja cuman nanti disesuaikan dengan badan usahanya kalau PT kan berarti 2 orang kalau kooperasi tadi 9 orang kalau PT perorangan berarti 1 orang aja gitu lalu besarkan modal perusahaan ini data yang perlu kita pikirin jadi kalau CV firma persekutuan perdata kooperasi itu sama PT perorangan itu modalnya cuman 1 modal usaha aja namanya tapi kalau PT PT yang biasa ini itu ada modal dasar disetor modal ditempatkan ada 3 cuman sebenarnya kita pikirinnya modal dasar sama modal disetor aja gitu jadi modal disetor sama modal ditempatkan ini sebenarnya sama aja bedanya apa kalau modal dasar itu jadi total modal yang bisa dimasukkan ke dalam perusahaan jadi misalnya modal dasarnya 2 miliar nah terus berarti modal maksimal yang bisa dimiliki perusahaan itu 2 miliar terus modal disetor itu adalah modal yang nyata-nyatanya disetorkan ke rekening perusahaan sama si pemilik perusahaan atau pemegang saham jadi misalnya modal dasarnya tadi 2 miliar modal disetornya karena modal disetor 25% minimal berarti 500 juta ya kalau gak salah ya anggaplah 500 juta gitu nah berarti yang kita setorkan ke bank itu bukan 2 miliar itu tadi tapi 500 juta berarti kan dari 500 juta itu masih ada sisa modal 1,5M yang belum dimiliki sama siapa-siapa nah 1,5M ini bisa nanti misalnya teman-teman mau nambah partner bisnis di perusahaan yaudah 1,5M ini bisa dibeli sama si partner bisnis berikutnya gitu atau misalnya investor tadi ada yang mau investasi 1,5M yaudah nih ambil jatah sisa dari yang 500 juta itu tadi yang masih sisanya 1,5M gitu itu untuk PT gak ribet jadi bisa ditentuin aja jadi kalau terus juga kalau dulu tuh masih ada minimal modal 51 juta 50 juta untuk mendirikan PT kalau sekarang tuh mau badan usaha apapun gak ada minimal modalnya jadi diriin PT tuh bisa punya modal 20 juta aja tuh bisa diriin PT 10 juta aja bisa bahkan diriin PT gitu jadi itu udah kemudahan banget terus yang ketiga kita tentuin struktur organisasinya jadi kalau CV tadi siapa yang jadi sekutu aktif siapa yang jadi sekutu pasif minimal harus ada 1 misalnya 3 orang yaudah bebas silahkan perundingan aja 2 orang sekutu aktif 1 sekutu pasif atau 1 orang sekutu aktif 2 sekutu pasif terus di PT juga sama ada direksi dan komisaris siapa yang mau jadi pelaksana pelaksana operasional silahkan jadi direksi siapa yang mau tugasnya mengawasi silahkan jadi komisaris gitu minimal masing-masing ada 1 direksi ada 1 komisaris terus tadi oh sorry yang selanjutnya ada kooperasi itu pengurus dan pengawas jadi beda sama yang atas-atasnya kalau pengurus tuh ada ketua pengurus ada sekretaris ada bendara dia ada 3 orang ketua sekretaris bendara pengawas itu ya pengawas aja namanya gitu lalu yang terakhir supaya kita bisa diriin badan usaha kita tentuin bidang usaha kita apa KBLI nya atau kita nyebutnya KBLI buat teman-teman yang belum tau KBLI itu apa jadi KBLI itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia nah ini teman-teman bisa cek langsung di website yang saya lampirin di sini di OSS ini mungkin bisa sekalian saya kasih lihat kalau saya buka nggak kelihatan ya Mas Awir ya kebukanya yep belum kelihatan Mas Oran sorry jump in ke Google Chrome kelihatan ya sekarang oke ini teman-teman jadi ini websitenya tadi untuk milih bidang usaha kita jadi misalnya saya contohin saya buka restoran ya saya ketik aja di sini restoran nah ini nanti akan langsung muncul KBLI nya jadi nanti kalau misalnya mau diriin perusahaan bingung terus milihnya apa ini apa nih maksudnya KBLI atau ini apa nih maksudnya bidang usaha nah maksudnya dari sini pilih aja mau apa masukin keywordnya restoran oke restoran ada lagi jumlah tempat duduknya berapa 50 unit 100 unit 200 unit atau lebih dari 200 unit itu bisa dipilih aja silahkan terus misalnya saya contohin lagi kita mau buka usaha untuk sekarang lagi famous digital advertise manajemen manajemen artis gitu ya nah ini kita bisa pakai kabel ini gitu jadi ada banyak mau perdagangan pun bisa diketik di sini dimasukin aja keywordnya perdagangan kalau misalnya B2C bisnis to consument itu berarti perdagangan eceran misalnya ecerannya apa tadi misalnya komputer ketikanya perdagangan eceran komputer nah ini nanti ketemu di sini gitu jadi nanti kalau ditanya sama orang mau dirinya apaan bidang usahanya nah ceknya langsung di sini ini bidang usaha saya ini 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 kabelnya sepian kayak gitu oke gitu saya balik ke PPT nya oke oke mungkin sekian dari saya presentasi ya teman-teman sekalian mungkin sebelum Mas Awir nanti buka sesi tangan jawab kalau dari mungkin teman-teman saya pernah dengar ceritanya para pelaku usaha UMKM di Bantai di salah satu kota Bandung itu mereka ada semacam calok-calok untuk mendirikan badan usaha sama ngurus perizinan berusaha tadi yang OSS tapi ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol mereka itu cuma ya diriin doang gitu tapi mereka nggak diedukasi nggak nggak paham apa yang dibutuhkan gitu jadi cuma dikasih yaudah ini PT-nya misalnya PT ini PT-nya diri terus ini dokumen perizinannya perizinan usahanya NIB-nya ini OSS-nya ini nggak dijelasin nggak diedukasi apapun terkait dengan PT-nya terkait dengan perizinan usahanya itu nggak diedukasi sama sekali jadi ketika ngobrol sama saya dia sendiri bingung saya nggak tahu Mas ini dulu dipilihin sama calonnya kita nyuguhnya calon aja atau ya sebenarnya dia ngasih jasa juga gitu jadi memang baiknya kalau teman-teman masih kesulitan untuk untuk mendirikan PT masih awam terkait dengan teknisnya atau ilmu-ilmunya itu ya baiknya dibantu sama pihak lain gitu misalnya kayak misalnya dari kami ada smart legal yang bisa bantu jadi kalau dari saya sendiri selama handling nanganin klien saya pasti tahu oh ini kliennya udah paham udah pernah diriin PT atau udah pernah diriin CV jadi dia udah lebih paham terkait dengan bidang usaha atau apa aja sih aspek legalitasnya dari bisnis dia gitu cuman untuk yang masih awam pasti saya jelasin ke mereka secara detail mulai dari modal dasar itu apa modal disetor itu apa terus implikasinya kalau modal disetornya sekian gimana terus misalnya bidang usaha bidang usahanya apa aja Pak Bu gitu oh ada ini ini saya pilihkan yang menurut dia bisa dia jalankan terus saya jelaskan oh kalau untuk bidang usaha yang ini modalnya sekian kalau untuk bidang usaha ini ibu punya konsekuensinya seperti ini gitu-gitu jadi itu memang bisa membantu teman-teman Bapak Ibu mas kalian ketika menjalankan bisnis jadi gak cuman sekedar mendirikan gak cuman sekedar punya dokumen tapi juga ngerti gitu jadi ketika misalnya suka ada ini cerita juga lagi ya dari pelaku UMKM sendiri karena saya beberapa kali diundang PTSP dinas PTSP di beberapa kota keubatan tuh ada yang disamperin sama ya aparat lah kita nyebutnya ya gitu atau ya dari sisi pemerintah disamperin ditanya-tanyain legalitasnya apa-apa karena kita karena si pelaku usahanya gak ngerti si Bapak yang saya ajak ngobrol ini gak ngerti jadi yaudah dia gak tau pak akhirnya dia biar denda padahal harusnya dia gak biar denda karena bisa jadi dia udah punya atau bisa jadi yang nyamperin dia sebenarnya gak punya kewenangan untuk ngecek dia atau ngawasin dia gitu kalau misalnya teman-teman sudah teredukasi harapannya hal-hal seperti itu bisa dihindari gitu itu ceritanya ternyata lumayan banyak yang masih kayak gitu di denda 10 juta akhirnya si Bapaknya bilang saya Bapak denda aja saya 10 juta saya mending tutup usaha daripada saya bayar 10 juta karena memang waktu itu masih pandemi jadi dia ya usahanya aja tutup terus bayar 10 juta denda kan ya gimana gitu makanya harapannya lewat webinar-webinar seperti ini yang teman-teman ikutin bisa lebih paham terkait aspek legalitas apa aja yang perlu teman-teman punya dan kalau udah punya bisa ngerti oke saya udah aman gitu oke itu aja dari saya Mas Awir ini kantor kami kalau mungkin ada yang mau kontak atau kayak dibilang Mas Awir mau konsultasi langsung ke Smart Legal atau ke saya ya bisa kontak hotline ini atau email tapi hotline aja karena ini bisa nyambung ke WA kantor kita ada di Jakarta sama Malang oke sekian dari saya terima kasih teman-teman waktunya silahkan Mas Awir bisa lanjut menginci berikutnya iya Mas Farhan keren banget keren-keren jadi tadi setuju sih sama Mas Farhan bahwa yang poin ini loh Mas Farhan gak sekedar bikin badan usaha cuman ada edukasinya disitu jadi teman-temannya UMKM ini tadi setuju banget sama Mas Farhan gak sekedar bikin tapi ada edukasi yang bisa dipahamin karena itu juga untuk mengantisipasi Mas Farhan dalam artian skem-skem atau bahkan penipuan-penipuan yang mengatasnamakan badan hukum gitu kan nih khawatir banget kalau ya tadi Mas Farhan bilang kayak tiba-tiba di denda 10 juta atau di denda 5 juta di denda 4 juta gitu ya omset sehari aja mungkin gak nyampe misalkan tapi udah disuruh denda 4 juta 5 juta ya itu sangat menyiksa gitu kalau buat UMKM nah ini hanya kasir ingin mengadakan sharing gitu ke teman-teman terkait ya penting banget nih yaitu badan usaha untuk teman-teman nih terhindar dari hal-hal yang tadi dijelasin sama Mas Farhan kalau mungkin ada pertanyaan bisa langsung dia cuin ini aku bacain yang udah ada dulu ya Mas Farhan oke yang pertama ini dari Mas Diorgino selamat siang saya izin bertanya jika bisnis F&B itu apa aja yang perlu diurus wah ini langsung spesifik nih Mas Farhan ke bisnis F&B gitu silahkan Mas Farhan ya oke makasih Mas Farhan Mas Georgino ya kalau F&B itu sama sebenarnya gak terlalu beda ya dari jenis usaha-usaha yang lain gitu yang pertama tadi kalau misalnya mendirikan badan usaha berarti pilih dulu badan usahanya tapi kalau misalnya masih maunya perorangan yang paling dasar minimal yang harus dipunya itu tadi perizinan usaha OSS tadi jadi ada NIB nomor induk berusaha terus izin lingkungannya dokumen lingkungan SPPL atau sejenisnya sama izin lokasi buat lokasinya yang tadi berarti kalau misalnya UMKM masih bentuknya penyataan UMK terkait tata ruang gitu setahu saya kalau F&B itu nanti bisa di cek langsung ya Mas Georgino gitu yang cocok untuk F&B-nya apa misalnya restoran ya tadi berarti KBL-nya udah dapet kan kalau cafe itu beda lagi dengan restoran jadi bisa di cek langsung di OSS-nya KBL yang cocok apa bidang usahanya yang cocok apa jangan sampai saya bisnisnya F&B-nya ini gitu ternyata di NIB-nya yang dimasukin beda KBL-nya itu kan nggak klop sama usaha yang dijalani gitu utungannya ya usaha yang dijalani nggak punya legalitasnya karena yang didaftarin atau yang dimiliki izinnya itu untuk bidang usaha yang lain gitu tapi itu kalau untuk apa aja perlu diurus itu Mas Georgino NIB SPPL sama izin lokasi tadi oke berarti intinya harus digiterin lagi klasifikasi usahanya ya Mas Pahan ya sesuai KLBI tadi ya ya karena emang lumayan jadi KBLI itu Mas jadi KBLI itu ada dari 2015 tau saya ya itu dia awalnya dikit mungkin cuman berapa ratus atau berapa ribu makin kesini 2017 terus 2020 diupdate sama pemerintah itu makin banyak jadi sekarang kayak kosmetik aja misalnya dagang kosmetik itu ada beda-beda dagang kosmetik yang sebagai distributor dagang kosmetik yang cuman lewat Sopi gitu-gitu doang Sopi terus apa marketplace lainnya kayak gitu-gitu itu beda lagi KBLI-nya beda lagi kosmetik yang dijualnya di pasar-pasar gitu ya pake apa namanya itu tempat-tempat pinggir jalan gitu itu beda lagi ya pake stand itu beda-beda lagi tuh KBLI-nya jadi makanya harus di cek langsung ini apa sih yang mau dijalanin gitu oke jadi sebelum mengurusnya itu mungkin lebih didetailin lagi ke LBI atau klasifikasi usaha yang mau dijalankan itu seperti apa gitu dan nanti kalau kurang jelas atau kurang paham itu bisa kontak smart legal juga atau bisa langsung ke Mas Farhan nanti smart legal yang menghubungi ke Mas Farhan gitu tadi udah ada IG atau kontak-kontaknya gitu siap terus yang kedua ini ada dari Muhammad Zaki selamat siang saya ingin tanya mengenai kewajiban laporan per semester per kuartal gitu ya terus mengenai data industri via S-I-I-N-A-S ke main print apakah itu wajib untuk semua badan hukum dan semua bidang usaha atau hanya badan hukum tertentu atau kegiatan usaha tertentu saja terima kasih Mas Farhan wah ini lebih spesifik nih Mas Farhan ya Mas Zaki Mas Zaki oke ini pasti udah punya akun akun SINAS udah punya akun SINAS ke main print pasti makanya tahu hal-hal beginian jadi apakah itu wajib untuk semua badan hukum dan semua bidang usaha jawabannya gak wajib untuk semua badan hukum gak wajib untuk semua bidang usaha jadi yang diwajibkan hanya bidang usaha industri aja Mas Zaki jadi kalau industri kan pasti punya akun SINAS nah itu wajib jadi kalau misalnya kita masih perdagangan atau restoran atau jasa konsultasi bisnis manajemen gitu-gitu itu gak wajib tentunya untuk laporan industri atau laporan persemester yang disebutin Mas Zaki jadi hanya untuk bidang usaha industri aja lalu apakah itu wajib untuk semua badan hukum jawabannya ya itu jadi patokannya bukan dia badan hukum atau bukan jawabannya itu dia bidang usahanya ada industri atau enggak kalau dia bidang usahanya ada industri ya berarti dia wajib laporan semester ini laporan industri kita nyebutnya laporan industri ini wajib bahkan walaupun dia pelaku usaha perorangan kalau dia punya bidang usaha industri dia wajib lapor ke SINAS per semester dan setahu saya memang lumayan rajin dari teman peren masih blasting email peringatan ke pelaku usaha yang belum lapor makanya mungkin Mas Zaki juga notice karena banyak juga yang lain yang notice ini saya enggak paham tiba-tiba di chat kementerian kayak gini oke kayaknya yang kedua atau hanya badan hukum tentu tentu saja itu udah kejawab juga langsungnya oke tadi memang tergantung bidang usahanya tadi Mas Varhan bilang bahwa yang wajib lapor itu mungkin bidang industri gitu ya oke itu Mas Zaki terus pertanyaan ketiga dari Siva nih Mas Varhan kalau dari smart legal itu bisa bantuin dari segi apa ya kalau soal pengurusan badan usaha ini soalnya usaha saya belum daftar KI nah Mas Varhan silahkan Mas Varhan ya Mas Varhan kalau saya sebutin bisa bantuin apa-apa kayaknya banyak ya gitu cuman secara umum sebenarnya ya kita bantu dari segi aspek legalitasnya pelaku usaha gitu kayak misalnya tadi Mas Zaki mau perlu laporan semester laporan industri itu kita bisa bantu jadi secara umum kita bisa bantu untuk perizinan usahanya para pelaku usaha lalu kita bisa bantu dari HKI juga bisa hak cipta merek itu biasanya kita udah cukup berpengalaman disitu terus juga kewajiban-kewajiban usaha yang memang perlu dijalankan sama pelaku usaha jadi gak cuman sekedar dapet izin terus kelar karena pasti dengan dapet izin itu juga ada kewajiban yang menyertai gitu kayak misalnya LKPM mungkin kalau misalnya Basiva atau teman-teman lain tahu itu juga jadi kewajiban pelaku usaha buat lapor per 3 bulan atau per 6 bulan jadi itu Mbak Siva bisa langsung ke website Smart Eagle untuk jasa-jasa kita secara lengkap tapi kalau untuk bantu daftar KI tentunya kita bisa oke itu Kak Siva jadi produk servicenya ya gak cuman KI aja gitu jadi mungkin nanti Kak Siva bisa langsung kontak dan nanti aku akan juga share form gitu jadi teman-teman bisa isi dari situ nanti kita akan kontak gitu atau bahkan nanti dari tim Smart Legal ngebantuin bahwa apa sih kendalanya dan apa yang bisa ditawarkan dari Smart Legal gitu terus pertanyaan selanjutnya ada oh ini anonymous lagi mas hukumnya promosi pakai nama dan foto brand lain tanpa izin oh ini sepertinya bawahnya lanjutkan nih mas maksudnya dimasukkan ke dalam konten gitu oh konten mungkin kayak dia bikin konten IG terus dimasukin ada kayak logo brand lain itu dimasukkan buat promosi nah itu gimana tuh mas menarik mas mbak ini anonymous jadi kalau misalnya dijadiin konten doang gitu ya itu gak masalah jadi misalnya kayak Smart Legal sendiri itu saya contohin suka bikin karena kita suka bikin konten edukasi hukum juga di IG itu konten terakhir saya ingat saya ada pakai nama sama brandnya Menanti Menanti itu punyanya siapa youtuber itu si Jeremy ya Jeremy Jeremy Paulin ya kita pakai itu kalau kita pakai itu untuk konten kita doang gak masalah cuman balik lagi pastikan kelihatan dari kontennya itu kita yang gak boleh itu sebenarnya kita pakai nama atau logo brand lain buat buat barang atau jasa yang kita tawarkan gitu jadi misalnya kita punya kosmetik kosmetiknya kita buat sendiri tapi kita melabelinnya pakai nama atau logonya brand lain itu gak boleh tapi kalau pakai itu misalnya untuk konten di sosmed supaya sosmed kita rame itu gak masalah gitu oke jadi kalau untuk secara konten atau bikin strategi promosi ya itu gak jadi masalah ya mas Pak Tan ya oke itu oke mungkin nanti dia akan ngasih tahu namanya di kolom chat terus ada mas Alver Aldo Aldo mas Farhan nama saya Aldo saya mau tanya seputar pembuatan hak merek caranya bagaimana terus saya sempat dapat tawaran untuk lewat semacam ini tadi yang calon terus atau lebih baik di handle sendiri aja ya dan kalau biaya pembuatan hak merek sendiri berapa nah ini mungkin dari smart legal expertnya nih mungkin bisa bantu dan bisa jawab juga oke mas Mas Aldo caranya gimana caranya gimana daftar ke sistem DJKI jadi kalau merek lumayan muda ya Mas Aldo sama kayak kita tadi diriin badan usaha merek kita ada beberapa data isian yang perlu kita sediain pertama tentunya nama merek jadi kita perlu nyiapin nama merek kita apa terus yang kedua logo merek kalau memang kita punya logo tapi bisa juga sebenarnya daftar merek cuma namanya doang jadi kalau misalnya saya belum ada logo nih saya mau daftarin namanya dulu aja oh yaudah gak apa-apa silahkan tapi kalau sudah ada logo akan lebih baik kalau misalnya ada logo lalu berikutnya identitas pemilik merek kalau Mas Aldo daftarin berarti identitasnya Mas Aldo nama tempat tinggal dimana nomor telepon apa email apa dan sebagainya terus yang ketiga itu adalah kelas merek ini mungkin yang kalau misalnya Mas Aldo belum paham terkait dengan daftar merek dan kelas merek itu gimana baiknya memang jangan handle sendiri dulu takutnya memang salah di kelas mereknya atau kurang teliti atau mungkin kurang bijak memilih kelas mereknya gitu karena itu lumayan jebak gitu ya jadi kalau misalnya kelas merek itu sendiri ada 45 kelas tapi yang kita daftarin nanti itu per subkelas mereknya jadi ada pelaku usaha tuh waktu itu saya ingat dia daftarin merek untuk toko toko baju kalau gak salah atau toko toko apa gitu semacam toko retail ternyata yang dia daftarin mereknya itu cuma untuk toko retail yang offline gitu sementara sebenarnya ada yang toko online juga gitu kan misalnya kita sering kenal apa toko-toko online di Shopee dan sebagainya ya itu belum dia daftarin ternyata kelewat miss gitu kan itu sayang secara biaya sayang terus secara nunggu waktunya juga sayang karena daftar merek itu bukan proses yang singkat 2 tahun 1-2 tahun prosesnya gitu jadi gak kita daftar hari ini merek kita langsung terdaftar kita langsung menggunakan sertifikat merek itu gak nunggunya tuh 1-2 tahun makanya kalau bisa disiapin bener-bener namanya apa logonya apa kelas mereknya apa gitu kalau terkait biaya pembuatan hak merek sendiri berapa ya kalau di smart legal saya kasih kisarannya aja ya mas Aldo ya itu 2-3 juta cuman nanti kalau masalah harga bukan kebijakan saya ya bisa ke adminnya smart legal atau salesnya smart legal itu silahkan nanti ditanya langsung gitu cuman kisarannya sekitar segitu mas Aldo oke berarti tadi poinnya ya memang kalau untuk pembuatan haki gak langsung jadi ya mungkin ada proses dan itu tadi mas Perhan sampein mungkin ya 1 tahun ya mas Perhan yes dan untuk kisaran biayanya ya tadi kalau menggunakan jasa smart legal itu tadi mas Perhan ya kisarannya aja mas Perhan yang nanti bisa hubungin langsung atau teman yang mungkin tertarik itu bisa isi form nanti aku share formnya terus ini ada 2 pertanyaan lagi mas Perhan oh 3 deh mas Perhan yang pertama itu mas Aman permana apakah desain CV penting oh mungkin maksudnya gimana nih mas Aman yang bisa kita jelaskan kalau CV yang dimaksud mungkin berbeda kali ya mas Aman ya atau mas Perhan mungkin bisa bantu jawab terkait desain CV oke ini desain CV saya juga bingung mas Awir maksudnya CV itu desain apa ya mungkin untuk desain CV pekerjaan atau apapun ini sebenarnya penting juga sih tapi mungkin mas Aman bisa diperjelas lagi kita sambil lanjutin beberapa pertanyaan gitu terus Mas Aldo lagi nih Mas Warhan jika sebuah usaha atau yang sudah berbalian hukum misalnya CV apakah bisa di upgrade jadi PT gitu atau misalkan PT perwarangan jadi PT konvensional gitu kalau bisa mekanismenya gimana ya ini Mas Warhan bisa jawab singkat aja nih Mas Warhan jadi nanti ada satu pertanyaan lagi gitu oke bisa di upgrade atau enggak jawabannya bisa sama saldo gitu cuman kalau CV nanti CV-nya dibubarin dulu terus ganti diriin PT baru tapi kalau PT perorangan ke PT konvensional itu baru yang kita bisa nyebutnya istilahnya upgrade beneran gitu karena nanti kalau PT perorangan itu ganti status doang jatuhnya dari yang PT perorangan jadi PT konvensional mekanismenya sepanjang yang saya tahu itu lewat perubahan anggaran dasar gitu jadi memang kalau mau PT perorangan ke konvensional yang PT perorangan yang gak ada urusan sama notaris sebelumnya mau gak mau ke notaris juga ujung-ujungnya gitu gitu Mas Awir bisa satu pertanyaan lagi ya oke ini satu pertanyaan lagi kalau sudah gunain kasir apakah mempermudah perizinan dibantu smart legal oke ini aku mungkin membantu jawab bikin ya Mas Barannya mungkin kalau teman-teman yang sudah menggunakan kasir itu kita akan mempermudah akses gitu mempermudah aksesnya cuman dari kita memang akan mengikuti gitu ya mengikuti prosedur terus kemudian ketentuan dan syarat apa saja yang mungkin dibutuhkan oleh smart legal atau bahkan kementerian yang akan menerbitkan gitu untuk keperluan PT, CV atau bahkan hak kekayaan intelektual gitu jadi kita kasir hanya mempermudah dan mungkin nanti yang akan menjelaskan bahwa ya persyaratannya kurang atau bahkan regulasinya seperti A, B, C, D itu nanti dari timah Mas Warhan gitu ada yang mau ditambahin mungkin Mas Warhan oh udah kayaknya Mas Awir udah jawab oke jadi kita akan mempermudah gitu akan membantu teman-teman untuk mendapat akses gitu untuk secara legal atau secara badan hukum tapi tetap dengan prosedur atau mekanisme dan teknis yang ada gitu oke nah bagi teman-teman mungkin ini ada link yang akan aku share gitu jadi teman-teman bisa isi terus kemudian kita akan coba tanya atau kita coba kontak nanti teman-teman terkait kendala bahkan sudah mendaftarkan atau belum gitu jadi nanti kita bisa sharing dengan tim smart legal dan teman-teman yang hadir gitu ini bentar aku kirim produk yep itu linknya jadi teman-teman bisa isi linknya dan nanti dari smart legal dan kasir akan coba bantu jawab apa yang menjadi kendala dan keperluannya apa gitu oke mas parhan nah ini mas parhan ada sedikit tambahan lagi gak atau bahkan tips untuk teman-teman gitu oke mungkin closing statement ya kesimpulan ya buat teman-teman sekalian disini cukup banyak ya jumlahnya 30 lebih 40 lebih dari sekian yang saya jelasin harapannya teman-teman bisa lebih aware sama legalitas yang harus dimiliki sama pelaku usaha tujuannya bukan untuk merebetkan teman-teman tapi justru adalah untuk mendukung bisnisnya teman-teman supaya bisa meningkat atau level up lah istilahnya gitu jadi gak usah takut untuk menuhi aspek legalitas karena itu simple atau sederhana gak ribet sama sekali nah itu semoga dengan memenuhi hal-hal tersebut diatas aspek legalitas itu bisa mendorong usaha teman-teman sekalian untuk lebih maju dan lebih profit lagi tentunya itu aja Mas Awir silahkan pasti yang seharusnya bisa lebih cuan ya Mas Parhan karena Mas Parhan juga ngejelasin dengan badan usaha makin banyak peluang-peluang terbuka lebar kayak investor tertarik buat nanam modal di kita atau bahkan mempermudah akses yang lain jadi harapannya yang disampaikan Mas Parhan hari ini banyak manfaatnya untuk teman-teman mungkin aku reminder lagi jangan lupa untuk ngisi komentar seringnya jadi harapannya dengan berbadan hukum ini teman-teman bisa dapat mempermudah akses bisnisnya terus pasti makin cuan dan urusan transaksi jangan lupa pakai kasir jadi biar kasir yang urus jadi teman-teman gak pusing-pusing bikin percatatan transaksinya Mas Parhan terima kasih banyak udah sharing-sharing ke teman-teman yang hadir disini mungkin untuk hari ini cukup Mas Parhan sekali lagi terima kasih tetap jaga protokol kesehatan Mas Parhan karena angkanya makin tinggi dan untuk teman-teman usahawan juga makin sukses terus untuk absensi mungkin untuk absensi bisa di form interesting juga jadi akan di satu file itu jadi teman-teman bisa langsung mengisinya di form itu oke terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir di sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat tadi ilmunya yang di sharing-sharing Mas Parhan Mas Parhan terima kasih banyak udah terima kasih semuanya semoga selalu Mas Parhan terima kasih juga untuk kasir amin Mas Parhan amin selamat sore Mas Parhan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Ibu Rekat Sampai 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 Sampai